Intro Halo Sobat Birkawan, kembali lagi di Tech Talk Birka Podcast Kali ini berangan sama gue Andra Dan kalau di episode kemarin itu sempat kedatangan salah satu ras unggul di muka bumi Nah kali ini juga ada lagi ras unggul di muka bumi yaitu adalah kaum vibu Nah biasanya nih stereotipenya gitu ya Kalau misalkan di dunia IT, ada anak IT terus suka jejepangan itu biasanya cupu Nah tapi di episode kali ini kalian bakal ngeliat temen-temen yang suka jejepangan Berani mengakui bahwa dirinya bibu, tapi ternyata gak cupu gitu Dan disini sudah ada siapa boleh dikenalkan namanya? Iya, halo Sobat Birkawan Disini ada aku, aku Adelia Oke disini ada aku, Sally Oke jadi ada Adele dan juga Sally Yang sudah comes out sebagai seorang wibu Jadi sebenernya wibu itu apa sih gitu ya Kalau dari yang gue pelajari nih ya sebelum bertemu dengan kalian ini para wibu Jadi wibu itu sebenernya adalah sebutan dari orang-orang Jepang Yang menyebut orang-orang di luar Jepang atau gaijin itu yang obses dengan budaya Jepang Nah ngomong-ngomong soal obses budaya Jepang nih Kalian pertama kali tau atau terpapar budaya Jepang tuh zaman kapan gitu Dari Adele atau Sally gitu Boleh, boleh, boleh Eh tapi tadi startnya udah ngeri banget ya Tiga apa tadi? Tiga apa tadi Kak? Raster kuat ya tadi ya Raster kuat di muka bumi gitu ya Dan salah satunya adalah Wibu Wibu, oke Salah dua yang lainnya apa tau gak? Apa itu yang dua? Nah yang gue tau nih ya Tiga raster kuat di bumi itu yang pertama itu adalah Kpopers Kpopers Tiga yang udah pernah tuh kemarin episode-nya tentang Kpop gitu Nah hari ini ada yang wibu Oke Nah mungkin nextnya kita akan ada ras yang terakhir nih yang paling kuat gitu Apa tuh? Ibu-ibu yang naik metik Astaga Nah ini masalah calon ibu-ibu nih ya Jadi ntar bisa ada product placement gitu ya Siapa tau ada sponsor dari kendaraan gitu kan ya Oke 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 bisa ditar disini ya Nah balik lagi nih tadi ke pertanyaan Kapan sih kalian terpapar dengan budaya Jepang gitu Yang akhirnya membuat kalian ya Jangan kan dikatakan obses lah Kalian mulai menyukai Jepang itu sejak kapan gitu? Mulai suka ya Aku sih dulu waktu masih kecil tuh hari Minggu tuh ya Ya kan kan nonton tuh kalau di hari Minggu ya Jadi sobat berkawan disini pasti nonton dong Kalau hari Minggu tuh pasti banyak kartun-kartun yang ada ya kan ya Itu pertama kali tau itu Chibi Maruko-chan Oh Chibi Maruko-chan Maksudnya Jepang kan ya Jam setengah 8 itu jam setengah 8 Iya benar Terus lanjutannya abis Chibi Maruko-chan biasanya ada apa lagi itu? Pimen ya kalau gak salah ya Itu Jepang gak sih? Jepang-Jepang semua itu Ini aku berarti hitungannya lagi awam banget ya Sebenernya tadi gak tau tuh konsep WIBU-nya tadi awalnya itu dari mana tuh Kak? Beli info gak? Jadi kalau WIBU itu sebenernya sebutan buat orang yang non-Jepang Tapi menyukai budaya Jepang bahkan terobsesi dengan budaya Jepang gitu Jadi itu sebenernya semacam olok-olokan Cuma entah kenapa justru sekarang banyak orang yang berani melabeli dirinya itu Berani bangga dan bahkan comes out kalau gue bilang Sebagai seorang WIBU gitu Nah jadi sebenernya kita pun kadang gak sadar itu Dari kecil kan udah terpapar dengan budaya Jepang Doraemon, terus apa lagi itu? Naruto Naruto Terus ada lagi Dragon Ball kayak gitu-gitu kan Iya 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 benar-benar Adel tadi belum cerita nih? Kalau Adel kapan tuh? Pertama kali terpapar budaya Jepang Adel? Kalau pertama kalinya banget itu Ketika nonton Naruto sih Oh Nah jadi nonton Naruto Dari Naruto ya? Iya Iya biasa ya anak-anak nih abis pulang Dari main atau dari sekolah Balik ke rumah tuh pasti yang ditonton Naruto Bahkan sampai sekarang mungkin sobat berkawan juga Ada nih yang ngikutin juga nih Gaya lari pun kadang masih ngikutin gayanya Naruto Oh gitu? Yang tangannya ke belakang gaya-gaya ninja Lu udah sangat cepet berarti kalau lari tangannya di belakang gitu ya? Bener banget, bener banget Itu masih di Kadang sampai sekarang tuh jadi kebawa gitu Gitu sih Kalau aku dari itu Nah Naruto kan sekarang Kalau gak salah tuh udah Apa ya? Generasi berikutnya kan ya? Boruto ya? Iya betul Menurut lu Bagus gak sih Boruto Kalau dibandingkan Naruto? Sebagai seorang yang mengikuti Naruto gitu? Iya ya Iya kalau menurut aku sih Aku pribadi nih ya Pendapat pribadi itu tetap lebih suka Naruto ya Zaman-zamannya Naruto tuh Sampai terakhir yang dia nikah sama Hinata Itu udah titik Udah lah paling bagus disitu Kalau untuk sekarang yang Boruto jadi ya biasa aja sih Gak terlalu ngikutin gitu Oke berarti yang the best era nya itu Apa ya? Si Punden ya? Iya betul Kalau dibanding yang masa-masa yang dia pracunin gitu? Agak kurang sih sebenernya Cuman karena dulu waktu masih kecil juga belum terlalu paham ya sama kayak gitu Jadi ya ngikut-ngikutin aja gaya-gayanya kayak gitu Oke Nah kalau sekarang nih anime apa yang lagi diikutin sama Sally atau Adele gitu? Dari aku Aku kemarin terakhir nonton Anya sih Anya? Anya Geraldine? Beda cerita lagi Oh bukan ya Anya apa nih? Anya itu Ameri Eh sorry sorry Judulnya lupa Spy Family Iya bener Kan lagi lucu banget tuh Kecil tapi Tengil Sobat berkawan pasti lagi nonton juga tuh ya Soalnya kan lagi in banget itu ya kak ya Mungkin boleh diceritain tuh Spy Family tuh premisnya gimana sih? Buat yang belum tau Oke tadi kan Spy Family nih Sobat berkawan kan juga nonton tuh Kalau dia ini keluarganya Bapaknya mata-mata Si bapaknya mata-mata Kemudian ngerekrut si anak Eh bukan ngerekrut ya Dia mengadopsi Ternyata si anaknya ini punya kemampuan Membaca pikiran Iya kan Kebetulan Bertemu dengan ibunya yang asasin Luar biasa gak sih? Itu bener-bener keluarga yang sangat-sangat unik gitu ya Sangat lengkap ya kan ya Kemudian nemu lagi peliharaan yang Bisa dapet virasat kalau gak salah itu ya Iya dia bisa ngeramal masa depan Waduh Berarti bener-bener kompleks ya keluarganya itu sebenernya Bener-bener Jadi makanya dari ceritanya Sobat berkawan pasti harus nonton tuh ya Itu seru banget karena Banyak sekali Mungkin karena tipe kesukaan aku kali ya Mas Andra ya Suka yang mission kayak gitu sih Oh oke Nah dari tadi kan kita yang tanya ya Iya gak sih? Kita yang cerita Kesukanya Mas Andra nih Apa nih? Gue harus comes out juga nih sebagai sobat berkawan nih Ya dong harus dong Cerita ke sobat berkawan nih Nah jadi Sebenernya tuh kan Budaya Jepang tuh sangat banyak nih Nah kebetulan Ada beberapa prodi yang gue ambil gitu Oh oke Jurusan dari Prodi ya Ini ada beberapa tuh yang gue ambil Kayak misalkan manga Terus anime gitu Nah Kalau yang sekarang lagi gue ikutin tuh Kalau kalian pernah denger Ao Ashi Ao Ashi Langsung bingung kan Apaan tuh Jadi sebenernya emang gak tentang bola Tapi Jauh lebih banyak bicara tentang taktiknya juga Jadi kalau sebelumnya tuh ada giant killing gitu kan Nah ini ada Ao Ashi Jadi gimana seseorang yang dari kecil tuh dia pengennya jadi striker Mungkin terinspirasi subasa atau apa Tiba-tiba dia ditaruh jadi seorang back kiri gitu Oke Yang mana kalau di sepak bola nih Jadi kalau sobat berkawan ngeliat mungkin episode dari Tech Talk Berka Podcast yang lain Tentang sepak bola gitu Nah Itu biasanya orang jarang yang mau jadi back gitu Pasti pengennya yang dikenal gitu kan Jadi seorang striker yang ngagulin Kalau back kan gak terlalu terkenal gitu kan Nah ini perjalanannya dia gitu sih Mungkin ada satu anime juga nih yang baru-baru ini Cukup terkenal Cukup booming gitu ya Apalagi kemarin ada Piala Dunia Jepang sempat menang Mungkin Kak Andra juga tau nih Atau Mbak Selly Blue Lock Blue Lock ya Itu sempat terkenal banget tuh Iya ya ya Dan kemenangan Jepang di Piala Dunia juga agak disangkut pautin dengan Jangan-jangan sama nih Si Blue Lock ada sebenernya di Jepang Bisa jadi juga Karena sebenernya Kalau orang Jepang itu ketika mereka bikin sebuah mangga nih Itu berawal dari keresaannya mereka Jadi kayak misalkan nih Timnas Jepang itu sebetulnya kekurangan penyerang Terus mereka bikin lah sebuah cerita Dimana Dibuat kayak semacam camp gitu kan ya Kalau Blue Lock gitu Yang isinya penyerang semua gitu kan Benar benar Oh jadi pesannya dititipkan Pada episode-episode itu gitu ya Jadi kayak semacam Subasa Terus kemudian kayak Doraemon Itu sebenernya mereka bikin itu untuk Semacam membangun semangat dari anak-anaknya Dari kecil kayak Oh gue harus jadi pemain bola nih Atau misalkan Slam Dunk Kuroko gitu kan ya Tentang basket Bahkan banyak sih sebenernya Kalau misalkan di Jepang itu Olahraga pun Macem-macem Tinju ada Iya kan Baseball ada Benar Tenis dibahas juga Volley juga ada Volley Nah Volley itu apa tuh? Kalau anime Volley yang Berkali-kali aku rewatch nih Itu Haikyuu Haikyuu Ya itu Kremisnya gimana tuh Dita? Kalau dari Spy Family kan tentang keluarga Yang isinya mata-mata gitu Nah kalau Haikyuu ini Ceritanya gimana gitu? Oke kalau Haikyuu ini Mungkin kalau sobat berkawan juga nonton ya Jadi dia itu Ada satu karakter Namanya Hinata Ya itu senang Bukan istrinya Naruto kan? Bukan dong Masih agak sempetau kayaknya nih Masih keluarga Kalau si Hinata ini Dia itu Suka banget Volley tuh Cuman dia ada di lingkungan Yang Gak terlalu Support lah Untuk Volley Di sekolahnya Makanya dia masuk di satu sekolah Yang Terkenal sama Satu Pemain Volleynya Sebutannya itu Gagak Hitam Wah gagak hitam Gagak Gagak Iya Jadi dia masuk di sekolah itu Dengan harapan Dia bisa Oke lah Di dunia Volley gitu kan Nah jadi lebih ke Motivasi-motivasi sih Kayak misalnya nih Lagi down banget Gitu kan ya Pas nonton Haikyuu itu tuh Cukup ngebangun semangat Sebenernya Jadi kayak Ah ini aja semangat nih Ayo kita semangat juga Sebenernya kalau nonton anime tuh Juga kita pasti ada Hal-hal yang ingin kita dapetin kan Gak mungkin kita nonton-nonton aja gitu Jadi ada hal-hal Pesan-pesan moral lah Istilahnya yang kita dapetin Dari nonton-nonton anime itu gitu Oke Nah selain anime Selain manga itu Sebenernya Prodi dari Bibu ini Sangat banyak Jurusannya Kayak misalkan Kalau kalian tau Itu ada series juga Yang lagi rame di Netflix Alice in Borderland Iya Terus ada juga Sempet First Love Nah terus Nah ini sebenernya mungkin Beberapa sobat berkawan Mungkin pernah denger gitu ya Ada reality show Jadi namanya adalah T-Race House Jadi kalian bisa nonton di Netflix T-Race House Itu ceritanya adalah Mungkin kalau di Indonesia Pernah denger kayak semacam Penghuni terakhir gitu Jadi ada beberapa orang Pasangan itu dikumpulkan Di satu rumah Tapi mereka gak ada tujuannya Sama sekali gitu Kalau misalkan Apa ya Di Korea itu ada singles Inferno kan tujuannya Biar supaya mereka berpasangan Nah ini gak ada tujuannya ya Jadi Kadang Ceritanya itu bener-bener Cuman menemukan jati diri Atau apa gitu Nah tapi Sayangnya series ini tuh Dikancel Kenapa dikancel Karena di Seasonnya yang terakhir Itu tuh ada satu kasus Jadi ada salah satu keturunan Indonesia Namanya Hanaki Mura Jadi dia orang Keturunan Indonesia Nyokapnya Jepang Bokapnya orang Indonesia Dia pegulat Dia sampai akhirnya Bunuh diri Karena Stress dengan tekanan Dari series itu Oh Karena ada di lokasi yang sama Tadi dan tempat tujuan tadi Jadi Sebagai penontonan Gue taunya itu semuanya Real gitu ya Ternyata mereka itu Kayak semacam soft script Jadi Ada sebuah Apa ya Peran yang harus mereka jalankan Dan itu sebenernya kayak Si Hananya Kurang srek Dengan peran itu gitu Sampai akhirnya Dia kena bully juga Dari netizen Yaudah Akhirnya dia Akhirnya suicide Seperti itu Emang dampaknya juga Keras ya Untuk Orang-orang yang terlibat Di pembuatan Film Atau Realty show lah ya Istilahnya gitu Jadi sebenernya Dunia yang kita liatnya Senang-senang itu Di belakangnya kita gak tau Kayak semacam perjuangannya Mangga K Itu seperti apa Perjuangannya orang-orang Yang bikin film itu seperti apa Jadi kayak Kalau buat gue sendiri sih Sekarang itu Mulai mengurangi Membajak gitu Jadi ya kita tau lah ya Kalau baca komik Dimana Iya benar Kalau nonton Saksita Indonesia Dimana Iya Benar-benar Itu mulai dikurangin Gitu kan Karena ya sekarang Semuanya udah ada Opsi berlangganan Gitu kan ya Terus lebih gampang juga Gitu Benar Benar sih Kalau aku sendiri sih Biasanya nontonnya Netflix Sama Vue itu sih Netflix Vue Anime nya juga banyak Ada apa tuh Bocoran dong Del Nontonnya dimana sih Biar Sobat Berkawan tau nih Sama sebenernya mungkin Sama Mbak Sally Sama Mas Sandra Dan temen-temen Dan Sobat Berkawan Nontonnya pasti di Netflix Sebenernya Karena Selain Gampang diakses dimana aja Yang punya akses internet Gitu ya Itu juga Bisa sharing Jadi bisa sharing Sama keluarga Gitu Dan sebenernya Kalau ditarik ke teknologi Bisa gak sih Maksudnya sekarang tuh Ada gak sih opsi Dimana kita gak perlu Beli Satu Barang khusus Jadi ada yang opsinya Berlangganan Terus mungkin Ada gak sih kayak instance Atau apa gitu Yang di dunia teknologi Yang bisa di sharing juga gitu Kalau yang kalian tau Ini bisa kompak nih Kayaknya kita jawabannya Del Gimana Del Biar Sobat Berkawan tau nih Del Kayak bacain nominasi gitu loh Kita dibahas-bahas dulu nih Gimana Yang aku tau sih Kita kan bisa pake storage Di AWS ya kan Buat penyimpanan Oke Nah kayak gitu sih Kak Ya bener Sekarang kan Lagi marak banget Itu cloud computing Nah jadi Dengan cloud computing Sendiri kan Kita bisa Mungkin tadi sempat di Mention juga nih Atau Mbak Sally Terkait storage Yang ada di salah satu Vendor cloud gitu ya Nah Dengan cloud computing ini Menyimpan data-data Netflix kan filmnya Banyak banget Oh Netflix tuh pake cloud juga Berarti ya Netflix itu pake cloud Ya Udah lama banget pake cloud Kayak gitu Makanya sekarang Kita bisa ngeakses pake internet Berlangganan Yang tadi sempat di Mention juga nih Amak Andra Dia berlangganan Kita berlangganan dengan Netflix Kita bisa akses Film-film di Netflix Itu dengan fitur Di cloud computing itu sendiri Makanya Sobat Berkawan juga nih Pasti bisa akses Film-film di Netflix Dimana aja yang penting Ada akses internetnya Ya salah satunya Dengan cloud computing itu Jadi gak perlu download Menuhin hard disk Atau menuhin Ya data-data di laptop tuh Sekarang bisa gampang banget Bisa pake Netflix Langsung nonton aja Yang penting berlangganan Dan ada akses internetnya gitu Oke Salah satu teknologi yang Sudah bisa dinikmati nih saat ini Asik Bener Memang Cloud itu sekarang Lagi booming banget sih Hampir semua Aplikasi-aplikasi Sekarang udah pake cloud Gitu Kalo Kak Andra nih Sekarang yang dipake Untuk nonton Iya Itu apa sih? Kalo nonton sih ya Sama sih ya Paling biasanya pake Netflix gitu Cuman kalo baca komik Sekarang pun udah mulai Yang ambil berlangganan gitu Mungkin kalo kalian yang belum tau Ada namanya Shonen Jump Nah jadi Shonen Jump ini aplikasi Bisa di Android Atau iOS gitu Nah kalian bayar Sekitar 30 ribu Per bulan Tapi kalian bisa baca Semua komik gitu Yang ada disana Dan itu komiknya Pasti akan update Dan scanlationnya Jelas bagus Karena resmi Gitu Itu poin pentingnya Sebenernya sih Dari Yang resmi lah ya Istilahnya Dari berlangganan yang resmi Itu pasti Yang kita nikmatin Juga lebih oke Gitu kan Daripada ya Yang bajakan Kayak gitu Betul Secara kualitas Lebih baik Secara keamanan Juga terjaga itu Karena kan kalo misalkan Download gitu Kadang suka Takut ya Kalo misalkan Tiba-tiba ada malware Atau ransomware Bener-bener Dan banyak banget kan Sekarang kejahatan-kejahatan Di internet Yang terkait Ya security Yang kita milikin lah Pada akhirnya gitu Kalo dengan Netflix sendiri Kan Netflix udah Tadi sempet aku bilang juga Kalo Netflix itu udah pake Cloud Computing nih Tentu saja Keamanan dari pelanggannya Juga udah oke banget dong Udah terjamin dong ya Pasti ya Bener Jadi gak mungkin tuh Ada kebocoran data Dari si pengguna-pengguna Netflix ini sendiri Kayak gitu Dengan menggunakan Si Cloud Computing itu Jadi banyak banget sebenernya Keuntungan yang akan Kita dapetin Sobat berkawan dapetin Dengan menggunakan Si Cloud Computing ini Gitu Fitur yang dimiliki oleh Cloud Computing Oke Hari ini gue dapet Banyak hal Jadi selain Kenyataan bahwa Stereotype Wibu itu cupu Ternyata salah Juga ada info baru nih Bahwa sekarang Dunia yang dekat Dengan kita gitu Hobi kita pun Sudah difasilitasi Dengan yang namanya Cloud Computing juga Nah sekarang Pertanyaan terakhir gue Balik lagi nih Waduh masih ada dong Ternyata Pertanyaan terakhir Gimana tuh mas Rekomendasi apa Jadi terkait Jepangnya nih Yang sekarang lagi Kalian ikutin Yang bisa kalian Rekomendasiin tuh apa Entah itu Series Atau mungkin Manga Atau anime Gitu Sama Nilai apa sih Yang kalian dapet Ketika Nonton Jepangnya gitu Salah satu yang Mungkin berkesan banget Misalkan tadi Adele cerita tentang Naruto Haikyuu Terus Sally Cerita tentang Spy Family Kira-kira Poin penting apa sih Yang kalian pelajari gitu Ketika Ngikutin si Seriesnya itu Oh my god Oke sobat berkawan Mungkin Cerita dari Anim-anim yang ada Itu kan biasanya Nilainya motivasi Sama Semangat kita Dari aku sendiri Si sobat berkawan Itu ngerasain Kalau Pas lagi sedih Atau gimana Itu kita lihat Series Contoh nih Spice Family Itu kan ada perjuangan Si A nya Tuh gak berhenti-berhenti Dari situ sih Dari situ sih Sobat berkawan Jadi bisa ngasih Motivasi kita Buat semangat lagi Jadi selain motivasi Juga coping juga ya Jadi capek Misalkan habis kerja Itu seharian Nonton itu bisa fresh Benar Nah berarti yang direkomendasiin Spice Family Yes Aku Kalau misalkan Sobat berkawan belum nonton Tonton Spice Family Dari Adele Kalau dari aku Karena aku juga Termasuknya suka Mungkin tadi aku udah sempet Ngasih rekomendasi Kayak Naruto Yang pasti sobat berkawan Juga udah nonton banget tuh Yang anti mainstream itu Adele Benar Apaan Adele Kalau dari aku Mungkin Kalau tadi Mbak Sally Ngasihnya yang semangat-semangat nih Aku nyaranin Untuk nonton Anohana 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 Apaan tuh Anohana itu Anime yang ngebahas Terkait Persahabatan Jadi Konfliknya Gak terlalu rumit Slice of life gitu ya berarti Benar Konfliknya gak Gak terlalu rumit Dan Cocok banget ditonton Sama temen-temen gitu Kalau mau nangis-nangis Atau Aduh Buat nginget temen-temen juga nih Gimana sih berharganya Orang-orang di sekitar kita Nonton Anohana itu Salah satu rekomendasi Dari aku sih Oke Kalau dari Kandra nih Yang mau direkomendasikan Ke temen-temen Eh sobat berkawan apa Apa ya Kalau yang mau direkomendasi Kalau sekarang ya Itu mungkin Awasi tadi sih Yang lagi gue ikutin juga Karena Lu gak cuman belajar tentang Sepak bolanya Tapi ada juga nilai-nilai yang lain Itu persahabatan Perjuangan gitu Tipikal shonen lah Shonen mangga tuh pasti tentang Terkait itu gitu Jadi kayak gitu sih Oke thank you Adele, Sally Buat waktunya Thank you Bisa share sama gue disini Thank you Sobat berkawan Dan sobat berkawan Jadi demikian Podcast kita kali ini Jadi terkait dengan Stereotype bahwa Bibu itu cupu Ternyata salah Dan juga Sama juga di dunia teknologi Stereotype bahwa Teknologi yang baru itu sulit Ternyata enggak juga Cloud computing itu Mempermudah segalanya Jadi buat sobat berkawan Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Atau bahkan mau rekomendasiin Di Jepangan Boleh share di komen Jadi kalian jangan lupa Untuk like Subscribe juga Youtube dari Berka Dan sampai jumpa di Tech Talk Berka Podcast Yang berikutnya Bye Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax